assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya tentu baik BKC bukan Alhamdulillah amin saya harap semuanya kabarnya baik semua ya mari kita lihat pembelajaran kita hari ini semoga nanti kalian bisa mengambil intisari dari pembelajaran kita hari ini baiklah langsung saja kita mulai pembelajaran kita kali ini kita kali ini akan melakukan pembelajaran dari kelas 5 muatannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nilai-nilai Pancasila ya Pancasila itu ya ada gambarnya nah Pancasila nah kita akan bahas dulu tentang melambang Pancasila jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 nah antara lain ya itu pada bulu lehernya ada terus 45 lei bulu di leher itu tahun ya tahun proklamasi Indonesia terus di sayapnya itu itu berjumlah masing-masing itu ada 17 lei bulu pada masing-masing sayap itu menandakan tanggal eh bulan ya bulan ya bulan Agustus jadi tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 itu tanda menandakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 nah pada dada Garuda tersebut ada perisainya ya Pancasila Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara selain itu Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia ya nilai-nilai Pancasila sekarang apa aja nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang sejahtera damai dan juga aman nah tanpa adanya nilai-nilai Pancasila kita tidak akan dapat mencapai suasana yang tenang sejahtera damai dan aman melainkan suasana yang tidak kondusif dan cenderung menuju perpecahan atau permusuhan ya jadi penting nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat ya agar lebih damai ya tidak ada permusuhan atau perpecahan baik itu lingkungan masyarakat sekitar maupun dengan lebih luas yang pertama sila pertama itu lambangnya bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ada pun contoh sikap yang perlu kita lakukan yaitu antara lain pertama saling menghormati antarumat beragama itu harus ya beda agama tetap menghormati yang kedua menjalani perintah agama sesuai ajaran yang dihormati masing-masing yang ketiga melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan yang terakhir membina kerjasama dan tolong menolong antarumat beragama tapi yang bidang sosial yang kedua yaitu lambangnya rantai ya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab nah itu dilambangkan dengan untayan rantai yang tidak putus yang saling menyambung ada pun contoh sikap yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang ketiga mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa perbedaan yang ketiga ya ini lambangnya pohon beringin yaitu persatuan Indonesia contoh sikapnya antara lain yaitu yang pertama bangga dan cinta terhadap tanah air yang kedua mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan yang ketiga menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan nah itu beberapa contoh sikap dalam nilai-nilai sila ketiga ya yang sila keempat itu dilambangkan kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebiasanaan dalam permusawatan perwakilan contoh sikapnya yaitu yang pertama selalu mengedepankan musawaroh untuk mencapai mempakat dalam menyelesaikan masalah yang kedua ikut serta dalam pemilihan umum ini bagi yang sudah memenuhi persatuan yang ketiga memberikan percayaan pada wakil-wakil ayat yang sudah terpilih yang kelima dilambangan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia contoh sikapnya antara lain yaitu yang pertama menjunjung tinggi nilai kekeluargaan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan hukum dan yang ketiga meragai hasil karya orang lain keempat suka melakukan perbuatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial nah ini dilambangkan dengan untayan padi dan kapas kemakmuran dan selalu ringan dan membantu orang lain nah coba lihat gambar itu nah gambar apa itu? ada yang sedang naik di atas ada yang di bawah membawa kayu iya betul itu adalah gambaran gotong royong ini adalah gambaran gotong royong mari kita bahas sedikit tentang gotong royong gotong royong gotong royong merupakan salah satu perwujudan dari sila ketiga yaitu yang berbunyi persatuan Indonesia dilambangan apa di pohon beringin gotong royong dapat diartikan kerja bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran ya dengan asas keluargaan hanya saling menolong tidak mengharapkan imbalan atau upah atau bayaran berupa apapun yang penting membantu dengan bergotong royong akan menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan persatuan rela berkorban tolong menolong dan juga rasa kekeluargaan nah itu nilai yang tergantung dalam kegiatan gotong royong ya nah sekian dulu pembelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan saya sendiri nah pesan saya ingat tetap semangat belajar selalu beroraga ya nanti saya berdoa dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh